Baru saya dengar ada jagung namanya jagung apa itu Dan katanya ini makannya gak harus direbus Gak harus dimasak Mantap Seperti jagung manis yang sudah direbus Ini lebih manis dari jagung manis Kalau saya cocok rasanya ini enak Hmm, akhirnya manis Selamat pagi guys, hari ini di peperangal kami kita akan menanam Bukan, kita akan panen Jagung Hokkaido Jagung Hokkaido ini 70 hari setelah kami tanam Setimewanya bisa dimakan langsung setelah dipanen Tanpa dimasak lebih dulu Bagi yang penasaran, yuk tonton terus Jangan lupa like, komen, share Dan jangan lupa berikut ini subscribe Mantap Disini ada fukum gandik Dan tanah hitam Satu banding satu ya Nah diaduk dulu biar rata Biar rata Biar rata dihidupkan penanaman kemudian kemudian siap ini sudah tumbuh tujuh hari setelah tanam Alhamdulillah sudah tumbuh saya tanam setelah satu minggu satu minggu setelah tanam terlihat terkembang 14 hari saya tanam dengan tinggi 20 cm dan jumlah daun 1,2,3,4,5 rata-rata ada 5 daun ini baru 14 hari siap tanam tinggi sekitar 20 cm kita ke dengan 21 hari 21 hari setelah tanam dengan tinggi batang 33 cm 33 cm 33 cm dengan jumlah daun 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 banyak jumlah daun ini pada usia 28 hari hari ke-28 dengan tinggi 85 cm setelah tanam di jumlah daun 30 cm 35 cm di sini sekitar sampai 97 cm dengan jumlah daun 12 oke kita berikan lapang khusus ini hari ke-42 sudah mulai tunduknya 49 hari setelah mulai janteng ini pada hari ke-42 pada hari ke-52 juga tunduk tunduk ini ada calon tongkol ini jagungnya sudah berumur 52 hari dan sepertinya sudah ada dua perbatangnya tunduk dua tongkol dan menurut beberapa pengalaman teman itu perlu kita buang satu tongkolnya satu tongkol bagian bawah kita buang sehingga pertumbuhan tongkol satu tongkol berapa-perapa ini akan lebih sempurna ini bawah janteng anda oke jadi tinggal satu perbatang ini satu tongkol tingginya dan mencapai hampir dua meter yang perlu kita lakukan setelah jagung di siang tertera setelah selamat menikmati 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 tergantung selamat menikmati selamat menikmati